Pistonnya ternyata tidak baret? Bagus pistonnya. Tidak terlalu baret parah, tapi tetap kita ganti borongannya. Karena kita mau tetap pakai pistonnya. Jadi ternyata kampasnya tidak se-aus itu cuma si rumahannya ini lah. Itu yang trouble, memang si 5TP ini penyakitnya di kopling memang selalu. Halo guys, welcome back to vlog. Bang Monjeng balik lagi di Youtube pribadi Bang Monjeng. Gak tau bakal tanya di Youtube pribadi atau Monjeng Sweet. Ntar ajak kalian lihat. Oke, di episode kali ini seperti yang temen-temen lihat di judul atau mumpun thumbnail video ini, kita bakal service Jupiter ini. Ini sekarang posisinya, motornya sudah ngebul banget, sudah lumayan parah. Ini Bang Monjeng bangun motornya kayaknya 2021, sekitar 2 tahun yang lalu. Sebenarnya ini tadinya aman-aman. Cuman bangunnya sempat telat ganti oli. Kayaknya olinya waktu ditenaf itu dikit sekali. Jadi motor sekarang ngebul parah. Dan kita bakal ganti beberapa part kayaknya mungkin boringnya bakal kita ganti. Pistonnya kita lihat kondisinya seperti apa. Yang jelas bagian kanan kampas kopling. Pair kopling pasti kena ganti juga karena udah lumayan udah selip banget. Terus nanti mungkin kita senter ke ruas juga. Intinya ini bakal belah mesin. Nah cuman seperti biasa di bengkel balap itu biasanya body part-body part plastik itu tidak ditaruh dengan aman cuy. Jadi takut lecet. Kita bakal buka semua dulu. Semua body-body ini baru kita bawa nanti ke BMS. Bengkel yang garap motor ini mesinnya jadi kita bawa ke situ lagi. Mungkin nggak akan selama dulu waktu bangun awal karena sekarang kan cuma servis-servis aja. Ya mungkin semingguan. Ya semoga bisa lebih cepat sih beres motornya cuy. Oke mungkin nanti bongkarnya bakal timelapse aja untuk kita bongkar-bongkar bodinya semua. Kecuali kepala semua spagor depan belakang. Selain itu bongkarnya bongkar. Ini korban tahun lalu waktu kita bangun ini ada rata dikit. Makanya biar tidak mengulangi kesalahan yang sama lebih baik kita bongkar semua body part-nya. Kalau saran bongkanya kalau pengen garap mesin body part-nya lebih baik dibongkar sendiri taruh di rumah. Biar nggak lecet cuy. Kalau teman-teman sayang sama body-body motor standarnya yang masih pingklong seperti ini cuy. Oke biar nggak kelamaan bangun aja bakal timelapse aja. Kita buka semua body-body part dari motor ini langsung kita akan bawa ke BMS. Nanti kita akan lanjut di BMS lagi cuy. Ini beberapa nanti kita lihat gimana kondisi dalamnya pasti banyak oli-oli juga nih. Oke kita langsung timelapse aja. Ini propia. Terima kasih telah menonton 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 jangan diantara kita cukup dia yang goyang sebagus aman cukup di kasur aja jangan-jangan tersebaran cukup kameramen saja yang sering di kasur jelas kanan 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 ternyata masih aman coy paling kanannya jelas sudah sebenarnya masih oke ternyata cuy masih oke cuman emang ini kan pas moving ya kalau bak apa kalau kampas kopling pasti rada-rada habis karena udah dua tahunan juga wajar lah ngebul biar aman ini sok kampas ada udah sini udah habis pernya nanti sekalian teraman teraman cari yang bagus asli cari yang ini aja kalau dicopotan itu udah 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 agak longgar kanan selamat menikmati semuanya wes kenapa deh ngomong tapi apanya beli kalah oke ternyata masih bagus ganti aja kali ya jadi ternyata kampasnya enggak se-aus itu cuman si rumahannya nih lah itu yang trouble emang si 5tp penyakitnya di kopling memang selalu tergoyang tapi enggak tergetar sih masih bukan belum punya mesin bubur ada perubahan nanti 2 tahun lebih udah tanda lebih buka kemarin saya cuma ganti itu waktu putus tidak dibuka lagi tak pernah dibuka so far aman pengapian lancar aman josh kemarin baret tipis tuh gara-gara sepatlah dilihat Oli ganti Oli kelupaan makanya jadi begini terganti tiba-tiba ganti ini sama di kanan belah bersih-bersih dan terulang rupa terulang balancer dicek lagi udah deng jadi ini sama habeng diatur aja dia punya burungan situ ya itu atur sudah terbilang aja punya monjeng yang ini oke sahabat berarti sudah aman kita tinggal tinggal sini nanti kita balik lagi kalau udah beres oke sekarang kita waktunya cabut ini terlengkilat cuy terlengkilat kita tinggal dulu nginep dulu sini di hotel BMS ini dulu kita tinggal dibongkar semua aman ternyata nggak terlalu parah setelah 2 tahun setengah sebenarnya cuma kampasnya nggak terlalu habis cuma di rumahnya agak oblak terus baret tipis ternyata nggak makanya nggak nggak sengebul itu sebentar ya kalau udah agak panas mungkin kalau pakai Oli yang lebih kental mungkin nggak terlalu bakal ngebul oke segitu aja nanti kita update lagi ya sampai ketemu di episode berikutnya oke sahabat coba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih